Pemirsa polisi akan menyelidiki siapa orang yang diduga membakar ilalang yang menimbulkan asap pekat dan menyebabkan kecelakaan di ruas tol penjagaan pemalang. Satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun tersebut. Polisi masih mendalami kecelakaan beruntun yang menewaskan anak Jemintal Kejaksaan Agung di ruas tol penjagaan pemalang. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung dan akan ditentukan siapa yang menjadi tersangka saat gelar perkara. Kita kirim ke Jakarta tadi malam, jadi saat ini kami sedang mengembangkan lidik dan sitik. Apakah dibakar atau terbakar, ini nanti kita akan kondisi sama reserse, masih dalam lidik, nanti akan kita sembuhkan pada saat gelar. Asap dari kebakaran yang berada di bingletop, sebetulnya dari keterangan pihak jalan tol itu sudah mengetahui. Sudah mengetahui karena arealnya itu di luar, sehingga Polri akan memastikan apakah itu terbakar atau dibakar atau tertani di situ atau masyarakat setempat ini masih dalam pendalaman. Karena masih pada proses lidik dan sitik. Sebelumnya petugas gabungan dari unit PJR Tegal bersama Satlantas Polres Brebes menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan beruntun tol penjagaan pemalang. Selama olah TKP berlangsung, jalur tol arah Semarang ditutup sementara. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan beruntun yang menewaskan satu orang ini terjadi akibat kepulan asap pekat dari pembakaran lahan di pinggir tol. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol penjagaan pemalang Brebes, Jawa Tengah minggu sore. Kecelakaan melibatkan belasan kendaraan dan menyebabkan satu orang meninggal dunia di lokasi. Dalam video yang direkam sesaat setelah kecelakaan, terlihat asap pekat di lokasi diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan yang menyebabkan jarak pandang pengemudi terganggu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, Ainews melaporkan. Pemirsa guna mengungkap kasus pembunuhan dan pembakaran Paulus Iwan Pudi Prasetyo, ASN Bapenda Kota Semarang. Polres Tabe Semarang lakukan analisa tempat kejadian serta alur korban berangkat kerja hingga saat dilaporkan hilah. Kasus pembunuhan dan pembakaran pegawai Bapenda Kota Semarang, saksi kasus korupsi alih lahan tahun 2010, mulai menemui titik terakhir. Kapolres Tabe Semarang, Senin Siang melakukan analisa kasus dengan memeriksa kamera pengawas dari saat korban berangkat hingga menuju ke lokasi penemuan jasa terbakar di Marina Semarang. Dalam analisa tersebut, korban tertangkap kamera pengawas di Jalan Ngestrup, Jalan Jatingalek, Jalan Madukoro, hingga terakhir di Jalan Masuk Kawasan Pantai Marina. Atas temuan beberapa kamera pengawas yang berhasil mengidentifikasi korban, polisi meyakini korban dibunuh dan dimutilasi pada hari serta tanggal yang dilaporkan hilang, yakni tanggal 24 Agustus 2022. Ada satu HP yang di TKP itu ikut terbakar. Jadi ini sepertinya bagian daripada perencanaan, bagian daripada untuk menghilangkan barang bukti, dibakar, kemudian di tempat yang... Pemirsa aksi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung bahas Pilpres 2024 menuai polemik. PDI Perjuangan bereaksi keras terhadap pernyataan SBY yang menuding Pilpres 2024 tidak akan jujur dan tidak adil. Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait Pilpres 2024 viral di media sosial. SBY menuding Pilpres 2024 akan diatur sedemikian rupa, agar hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. SBY juga meramalkan Pilpres mendatang akan berjalan tidak jujur dan tidak adil. Para kadeler, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. PDI Perjuangan bereaksi keras atas pernyataan SBY. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto, pernyataan SBY tidak bijak. Hasto menilai Pilpres di era SBY lah yang justru banyak dibumbui kecurangan. Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral yang juga pada proses pemilihannya, Partai Demokrat ikut menyampaikan suaranya. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera mendukung aksi turun gunung SBY. Menurut Ketua DPP PKS Mardani Alisera, kehadiran SBY akan memperkuat barisan melawan oligarki. Adapun Komisi Pemilihan Umum menjamin, pemilu 2024 akan dikelar berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU juga menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun terhadap jalannya pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan AI News melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal pertemuannya dengan sejumlah Ketua Umum Partai dan Tokoh Nasional. Pertemuan itu berlangsung di sebuah acara resepsi pernikahan dan viral di media sosial. Kabar pertemuan Anies Baswedan bersama sejumlah Ketua Umum Partai Politik diketahui dari unggangan akun Twitter Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief. Dalam acara itu, Anies bertemu dengan Agus Harimurti Yodono, Surya Paloh, Amat Saiku, dan Yusuf Kala. Banyak pihak mengaitkan momen pertemuan itu dengan arah dukungan Pilpres di tahun 2024 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan membantah jika pertemuannya dengan sejumlah Ketua Umum Partai Politik untuk membahas soal pencapresan. Menurut Anies, kedatangannya hanya sebatas menjadi saksi pernikahan Putri Sugeng Siparwoto. Jadi itu pernikahan. Ternyata Pak Sugeng Siparwoto dari malam. Saya menjadi saksi siangnya, baru malam ini. Jadi ngobrol, ngobrolnya, ngobrol resepsi. Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem saat ini tengah menjajaki kemungkinan berkoalisi menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Ketiga partai politik tersebut juga menyambut Anies Baswedan ketika menyatakan siap menjadi calon presiden. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Ketua DPR dan juga Ketua DPP-PD Perjuangan Puan Maharani mengatakan bukan tidak mungkin pada Pilpres mendatang Indonesia akan kembali memiliki presiden perempuan lagi. Berikut kami hadirkan cuplikan wacara eksklusif perkan kami Rizka Indah bersama Puan Maharani. Bukan tidak ada peluang, peluang itu selalu ada. Karena sudah pernah ada orang yang menduduki posisi tersebut. Jadi yang harus kita sama-sama memahami bahwa secara aturan dan secara undang-undang tidak ada kemudian hal yang tidak memperbolehkan seorang perempuan itu untuk memaju dalam satu posisi atau kontestasi yang di tahun 2024. Karena perempuan dan laki-laki boleh menjadi calon selama itu dicalongkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Terkait dengan urusan capres dan cawapres atau baca pres dan baca wapres, di BDI Perjuangan kami mempunyai mekanisme yang sudah diatur bahwa semuanya itu adalah merupakan prioritas dari Ketua Umum. Jadi dinamika yang ada di lapangan tentu saja harus bisa memberikan semangat bagi seluruh kader simpatisan dan rakyat Indonesia yang kemudian sama-sama masih percayakan BDI Perjuangan namun keputusan akhirnya kami tetap menunggu kepada keputusan Ketua Umum. Oleh partai sudah pasti, oleh seluruh kader sudah pasti yang pasti BDI Perjuangan siap untuk menuju kontestasi pemilu tahun 2024. Sudah mengerucutkah untuk bakal calon? Pastinya dalam pemikirannya Ibu Ketua Umum sudah, saya yakin. Karena tidak mungkin seorang Ketua Umum yang penuh dengan pengalaman seperti itu kemudian tidak mempersiapkan atau sudah memikirkan kader atau calon terbaiknya untuk kemudian nanti. Bersaing Newsore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di antaranya. Bakaran menghanguskan rumah mewah di Pasarbo Jakarta Timur dan sempat membuat panik warga sekitar. Sebuah minibus nyaris terjun dari lantai 2 tempat parkir masuk ke Florik Ramajan di Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!